Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang anggur import yang memiliki tampilan buah sangat menarik yakni Anggur Transfiguration Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Anggur Transfiguration merupakan salah satu jenis anggur import asal Eropa yang banyak peminatnya Dikarenakan varietas ini memiliki rasa yang paling manis diantara jenis anggur yang lain Di samping itu, tampilan buah anggur ini sangat menarik Dengan bentuk buah lonjong yang unik, kulitnya tipis, transparan, dengan warna gradasi merah kekuningan yang bening Tekstur daging buahnya padat, renyah dan juicy Dengan perpaduan rasa manis yang sangat cocok dikonsumsi dalam keadaan segar Yang paling istimewa dari jenis anggur Transfiguration ini adalah dompolan buahnya yang sangat besar Bobot buahnya bisa mencapai 1,5 kg per tandan Atau sekitar 70-100 butir beri anggur dalam tiap malai Anggur Trans memiliki tingkat adaptasi yang sangat tinggi Tanaman anggur akan tumbuh optimal dan berbuah dengan baik apabila ditanam di dataran rendah dengan suhu yang panas Tetapi untuk jenis Trans ini di Indonesia dapat tumbuh subur dan bahkan berbuah lebat ketika ditanam di dataran tinggi Karakter tanaman anggur Trans memiliki daya tahan yang kuat terhadap jamur Sehingga pertumbuhannya tetap bagus meskipun ditanam di tempat yang sedikit basah dan dingin Seperti dataran tinggi Tidak mudah terserang jamur dan hama yang merugikan Anggur Trans juga dikenal bersifat kenjah dan mudah berbuah Sejak usia tanam 1 tahun saja jenis ini sudah mampu berbuah meskipun batang utamanya masih kecil Jadi anggur jenis Trans ini merupakan salah satu varietas yang pantas untuk dijadikan penghias di halaman rumah Anggur Transfiguration merupakan anggur yang minim perawatan Bahkan tergolong sangat mudah Untuk sekedar coba-coba kemungkinan berhasilnya sangat tinggi Tidak membutuhkan perlakuan khusus Sehingga sangat cocok bagi para pemula yang baru memulai menanam anggur Karena sifatnya yang genjah dan perawatannya sangat mudah Maka anggur jenis Trans ini bisa dipilih untuk membuat tabu lamput anggur Bahkan anggur jenis ini dapat berbuah 3 kali dalam setahun Dengan program pemupukan yang sederhana Akan terlihat anggun dan elegan saat tabu lamput anggur trans berbuah Karena anggur jenis ini memiliki tampilan warna menarik dengan dompulan buah yang bagus Anggur Transfiguration adalah jenis anggur yang berbiji Sehingga kita bisa menanam anggur jenis ini dengan bijinya Hanya saja membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama dan sedikit rumit Jadi saran kami lebih mudah menggunakan dengan bibit stek yang sudah digrafting Atau sudah sambung dengan jenis Transfiguration Kita hanya tinggal menanamnya saja Untuk pembuatan tabu lamput Cukup gunakan pot yang berukuran setidaknya 40 cm Atau juga bisa menggunakan planter bag Dengan media tanam campuran antara pasir, tanah, dan juga pupuk kompos Seperti tanaman anggur pada umumnya Tanaman anggur jenis Transfiguration ini juga membutuhkan perawatan agar berbuah maksimal Misalnya pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama, dan perawatan bunga dan buah agar tidak rontok dan rusak Perawatan lain seperti penyiraman juga harus diperhatikan dengan teliti Akan lebih baik lagi jika tanaman anggur tidak terkena air hujan Media tanam tidak terlalu basah dan pH-nya terjaga Hal ini disebabkan karena suhu udara yang paling bagus untuk tanaman anggur adalah 30-35 derajat celcius Dengan kelembapan udara sekitar 80% Serta mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup Demikian informasi yang dapat kami berikan Semoga bermanfaat bagi sobat semua yang hendak memulai bertanam anggur Atau sedang bingung memilih varietas anggur Sekian, mari berkebun dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya